Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat merayakan pascah bersama GKJW Pantan Kromengan Oke, hari ini kita akan mengadakan ibadah ya sama-sama, nanti boleh dilihat di rumah bersama dengan keluarga masing-masing Ya, sebelum kita mulai ibadah, kita akan memujikan nama Tuhan terlebih dahulu Kebus dosaku, kubur kosong, mempupikan dia hidup Sebab dia hidup, ada hari esok Sebab dia hidup, ku tak gentar Karena ku tahu dia pegang hari esok Hidup jadi berarti sebab dia hidup Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Surgawi yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Di hari pascah kebangkitanmu Kami boleh melaksanakan ibadah Walaupun kami harus melaksanakan di rumah kami masing-masing Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami Mempersiapkan hati kami Tuhan Untuk kami boleh menerima kebenaran firmanmu Terima kasih ya Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Oke, setelah ini kita akan bertemu Dua teman kita yang begitu luar biasa Siapa mereka? Yuk kita kenalan sama mereka ya Aduh, kenapa aku ada di sini? Aduh, kenapa aku ada di sini? Aduh, ini siapa? Kamu siapa? Halo teman-teman Namaku Rabito Namaku Elefanto Kami mau cerita tentang Pasca Rabito, kamu tau gak bagaimana cerita tentang Pasca itu? Iya dong, tau dong Elefanto Elefanto, aku itu sangat menyukai Pasca Kenapa? Karena di hari Pasca kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu menempuh dosa kita Jadi aku sangat-sangat bersyukur ada hari Pasca ini Elefanto Oh begitu ya Rabito Oke Rabito, aku ingin tahu dong ceritakan bagaimana Tuhanmu itu mati di kayu salib buat kita semua Oke Elefanto Aku cerita ya Elefanto Begini Jadi Tuhan Yesus itu Banti Sesah Dan Mati di kayu salib Setelah itu Di hari yang ketiga Dia bangkit Menang atas maut Begitu Elefanto Terus Bagaimana lagi Rabito Jadi Tuhan Yesus itu Menang atas maut Dan Mati bangkit Menang atas maut Menembus dosa kita semua Bagi orang-orang yang percaya kepadanya Tidakamu Kamu harus bersyukur Loh Elefanto Dosamu sudah Diabuni Tuhan Yesus Oh begitu ya Rabito Terima kasih ya Rabito Aku sekarang sudah menang atas maut Terus apa yang harus aku lakukan Rabito Begini Elefanto Kamu harus berdoa Menyerahkan hidupmu Kepada Tuhan Yesus Oh begitu ya Rabito Oke 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 Terima kasih ya Rabito Habis ini Aku berdoa Oke Elefanto selamat pasca ya Elefanto Ya Rabito Dadah Dadah teman-teman Nah adik-adik Bacaan kita kali ini Kita ambil dari Lukas Pasalnya yang ke 23 56 B Dan 24 Pasal yang ke 24 Ayat 1 Sampai Ayat yang ke 12 Begini punyi firman Tuhan Kebangkitan Yesus Dan pada hari Sabat Mereka beristirahat Menurut hukum Taurat Tetapi pagi-pagi Benar Pada hari pertama Minggu itu Mereka pergi Ke kubur Membawa Rempah-rempah Yang telah Disediakan mereka Mereka Mendapati batu Sudah terguling Dari kubur itu Dan setelah Masuk Mereka Tidak Menemukan Mayat Tuhan Yesus Sementara Mereka Berdiri Termangu-mangu Karena hal itu Tiba-tiba Ada dua orang Berdiri Dekat mereka Memakai Pakaian Yang berkilau-kilauan Mereka Sangat Ketakutan Dan Menundukkan Kepala Tetapi Kedua orang Itu berkata Perkataan Perkataan Yesus Itu Dan mereka Dan setelah Mereka Kembali dari kubur Mereka Menceritakan Kesemuanya Itu Kepada Kesebelas Murid Dan kepada Semua Saudara Yang lain Perempuan-perempuan Itu Ialah Maria Dari Magdala Dan Johana Dan Maria Ibu Yakobus Dan Perempuan-perempuan Lain Juga Yang bersama-sama Dengan Mereka Memberitahukannya Kepada Rasul-rasul Tetapi Bagi Mereka Perkataan-perkataan Itu Seakan-akan Omong Kosong Dan Mereka Tidak Percaya Kepada Perempuan-perempuan Itu Subuh Pun Demikian Petrus Bangun Lalu Cepat-cepat Pergi Kekubur Itu Ketika Ia menjemuk Kedalam Ia melihat Hanya Kain Tafan Saja Lalu Ia pergi Dan bertanya Dalam hatinya Apa Yang Kiranya Telah Terjadi Nah Adik-adik Yang terkasih Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hari Ini Kita Merayakan Pasca Yaitu Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Dari Maut Dia Telah Mati Di Kayu Salib Disesah Di Jasadnya Dikuburkan Di dalam Sebuah Batu Yang Sangat Besar Di dalam Sebuah Goa Yang Sangat Besar Dan Pada Hari Yang Ketiga Tuhan Yesus Bangkit Bangkit Untuk Siapa Bangkit Untuk Kita Semua Bangkit Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Semua Oleh Karena Itu Kita Harus Bersyukur Adik-adik Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Untuk Terus Berdoa Kepada Tuhan Yesus Jangan Lupa Untuk Percaya Bahwa Tuhan Kita Itu Adalah Tuhan Yang Hebat Tuhan Yang Besar Tuhan Yang Menang Atas Maut Dan Tuhan Yang Sudah Menebus Dosa-dosa Kita Dengan Kematian Hanya Dikayu Salib Setelah Dosa kita Distebus Apa yang Menjadi tugas Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Harus Harus Taat Sama Tuhan Bagaimana Caranya Menjadi Anak-anak Yang Taat Kepada Tuhan Kita Harus Semantiasa Rajin Berdoa Berkomunikasi Dengan Tuhan Dimanapun Kalian Berada Apapun Yang Sedang Kalian Kerjakan Kalian Bisa Terus Berkomunikasi Dengan Tuhan Dalam Hati Misalkan Kalian Lagi Belajar Kalian Bisa Tetap Berkomunikasi Dengan Tuhan Yesus Oh Tuhan Yesus Aku Lagi Belajar Tuhan Tolong Beri Aku Kepandaian Misalkan Seperti Itu Jadi Jangan Melupakan Tuhan Di Dalam Kehidupan Kita Setiap Hari Setiap Detik Apapun Dalam Keadaan Apapun Kita Sakit Atau Mungkin Sedang Sehat Sedang Banyak Tugas Sekolah Kita Harus Tetap Mendahulukan Tuhan Supaya Apa Yang Kita Lakukan Bisa Diberkati Oleh Tuhan Nah Tuhan Karena Tuhan Yesus Sudah sayang Kepada Kita Kita pun Juga harus Mengasihi dia Sepenuh Hati Kita Kepada Selamat Pascah dan tetap semangat menjadi anak-anak Tuhan, tetap jadi inspirasi bagi sesama, Tuhan memberkati.